Halo? Halo? Podcast Network Asia Jangan terlalu banyak bicara, hanya sampaikan argumen yang kuat untuk mempengaruhi orang lain. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat sebuah argumen yang kuat. Apakah kita bisa meyakinkan seorang dengan segudang alasan atau hanya memberikan argumen singkat tapi padat? Kebanyakan orang suka salah kaprah, menganggap semakin banyak argumen yang kita sampaikan, maka artinya semakin baik. Padahal, untuk meyakinkan seseorang, kamu tidak butuh segudang alasan. Kamu hanya butuh alasan singkat yang kuat dan padat. Ini merupakan rangkuman dari video TED Talk Niro Sivanathan yang berjudul The Counter Intuitive Way to Be More Persuasive dan diolah dari berbagai sumber. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Coba bayangkan kamu sedang pergi belanja dining set. Ternyata, toko favoritmu sedang menjual dining set yang berisi 24 piece dengan harga diskon, 8 piring dalam keadaan baik, 8 mangkok dalam keadaan baik, dan 8 piring dessert dalam keadaan baik. Selanjutnya, coba bayangkan alternatif kedua. Toko favorit kamu ternyata hanya menjual dining set yang berisi 40 piece dalam keadaan diskon, 8 piring dalam keadaan baik, 8 mangkok dalam keadaan baik, 8 piring dessert dalam keadaan baik, 8 gelas tapi 2 gelas dalam kondisi pecah, dan 8 piring saus tapi 7 piringnya rusak. Nah, dari dua hal itu, berapa kira-kira yang bersedia kamu bayar? Ini merupakan dasar pemikiran dari sebuah eksperimen cerdas Christopher C dari University of Chicago. Ketika bicara soal harga dining set dengan 24 piece, rata-rata para responden bersedia membayar sekitar 7,4 juta rupiah. Namun untuk dining set 40 piece dengan beberapa produk yang rusak, mereka hanya bersedia membayar 3,6 juta rupiah. Kenapa para responden membuat keputusan yang irasional? Kenapa mereka hanya bersedia membayar setengah dari harga dining set 24 piece? Padahal, dalam dining set 40 piece, mereka akan mendapat dining set 24 piece lengkap ditambah 6 gelas dan 1 piring saus. Ini yang disebut sebagai dilution effect, barang yang rusak membuat kamu jadi bias terhadap nilai sesungguhnya dari barang tersebut. Jika kamu bisa memahami dilution effect, maka hal ini bisa membantu kamu dalam hidup dan juga karir. Pernah nggak kamu mengutarakan apa yang kamu rasakan tapi kamu tidak berhasil mempengaruhi orang lain? Hal ini disebabkan pesan yang ingin disampaikan mungkin sangat jelas, tapi pembawaannya kurang baik. Ada eksperimen yang menarik. Peneliti memperkenalkan dua orang, Tim dan Tom. Tim belajar rata-rata 4 sampai 5 jam dalam sehari di luar dari waktu belajarnya di kelas. Sedangkan Tom juga belajar rata-rata 4 sampai 5 jam dalam sehari di luar dari waktu belajar di kelas. Dia punya seorang adik laki-laki dan dua adik perempuan. Tom rutin mengunjungi kakek neneknya. Dia pergi blind date dan bermain biliar setiap 2 bulan sekali. Dari dua orang tersebut, siapa yang kira-kira memiliki nilai IPK yang lebih tinggi? Apakah Tim atau Tom? Secara rata-rata, responden memilih tim. Padahal dua-duanya sama-sama menghabiskan 4 sampai 5 jam sehari untuk belajar mandiri. Hal ini ternyata disebabkan karena konteksnya berbeda. Ketika kita mendapatkan sebuah informasi, otak kita membaginya menjadi dua, diagnostik dan non-diagnostik. Diagnostik information adalah informasi yang berkaitan dengan sesuatu yang sedang dibahas. Misalnya dari contoh di atas, diagnostic information adalah 4 sampai 5 jam sehari yang dihabiskan untuk belajar mandiri. Sedangkan non-diagnostik information adalah informasi yang tidak berkaitan. Ketika dua hal ini bercampur, maka akan terjadi dilution effect. Fakta kalau Tom punya seorang adik laki-laki dan dua adik perempuan atau bermain biliar setiap 2 bulan sekali telah mengaburkan informasi yang sesungguhnya kalau Tom juga belajar 4 sampai 5 jam sehari. Ini merupakan pelajaran yang berharga. Ketika kamu diminta untuk berbicara, hanya sampaikan fakta dan argumen yang kuat. Jangan terlalu banyak berbicara hingga akhirnya kamu malah punya argumen yang lemah di antara semua argumen yang kuat. Jika ini terjadi, maka argumen kamu malah jadi lemah. Ini merupakan pandangan yang berbeda dari kebanyakan orang. Kita mungkin terbiasa untuk memberikan segudang alasan untuk meyakinkan seseorang. Tapi hal ini malah jadi tidak bermanfaat. Ingat, kamu tidak bisa menambah kekuatan argumenmu dari seberapa banyak kalimat yang kamu ucapkan. Kualitas lebih baik daripada kuantitas. Jadi, ketika kamu diminta untuk berbicara, hanya sampaikan fakta dan argumen yang kuat. Dilution effect juga seringkali digunakan dalam iklan. Di Amerika Serikat, perusahaan farmasi boleh menjalankan iklan di televisi. Misalnya sebuah obat yang membantu kamu untuk tidur nyenyak. Iklannya mungkin berisi pasangan yang bermain di taman, karena pada malam sebelumnya, mereka telah tertidur lelap berkat obat tidur yang mereka minum. Sejak tahun 1999, US Food and Drug Administration mewajibkan perusahaan farmasi harus memberikan informasi yang berimbang antara manfaat dan resiko dari obat tersebut. Jadi, di bagian akhir iklan, ada bagian yang isinya untuk memberitahu konsumen apa efek samping dari obat yang mereka jual. Mungkin kamu dengar ada suara di bagian akhir yang bilang, efek samping termasuk serangan jantung, struk, bla bla bla, dan berakhir dengan kalimat seperti kaki gatal. Nah, efek samping ringan ini memberikan dilution effect terhadap efek samping yang berat, seperti serangan jantung atau struk. Coba bayangkan, iklan tersebut hanya bilang gini, efek samping termasuk serangan jantung dan struk. Pasti kamu tidak akan berani menggunakan obat tersebut. Ketika seorang diberikan dua fakta, yaitu efek samping ringan dan berat dari sebuah obat, maka persepsi orang tersebut soal seberapa keras obat tersebut semakin rendah. Iklan tersebut lalu mendorong Niro untuk membuat riset dalam dua tahun. Pada riset tersebut, Niro menunjukkan iklan produk farmasi yang ada di sebuah majalah. Untuk setengah responden, peneliti menunjukkan iklan itu seutuhnya, yang berisi efek samping yang berat dan ringan. Sedangkan untuk setengah responden sisanya, peneliti menghilangkan efek samping ringannya. Menariknya, responden yang melihat iklan dengan utuh, yaitu efek samping ringan dan berat, bersedia membayar lebih mahal daripada responden hanya melihat efek samping yang berat. Kamu tidak butuh segudang alasan untuk meyakinkan seorang. Cukup beberapa alasan singkat, padat, dan jelas. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.